Hai teman-teman, kenalain nama aku Stephanie, atau kalian bisa panggil aku Honey Akhirnya kali ini aku bakal berangkat ke Korea sebagai mahasiswa pertukaran pelajar di John Book National University Yuk ikutin perjalanan aku Teman-teman bisa lihat sendiri, ini situasi Bandara Sukarno-Hatta Terminal 3 saat aku berangkat Kondisinya tuh agak sepi ya, tapi di pesawat aku sih masih ada beberapa orang Dan ada beberapa orang Korea juga Nah ini aku mau langsung masuk ke pesawat Oh iya, aku tuh pake maskapai Asiana Airlines ya teman-teman Nah di pesawat tuh kita juga dapet makan pagi, ini ada bubu, roti, buah, dan yoghurt juga Buat teman-teman yang nanya, aku beli tiket pesawatnya itu one way ya Harganya sekitar 4,9 juta, karena aku belum tau pulangnya kapan Nah penerbangannya ini nyaman menurut aku, duduknya ada si distance-nya, dilongkapin di tengah gitu teman-teman Nah pramugaringnya tuh juga pake APD semua loh Akhirnya kita landing juga di Incheon International Airport sekitar jam setengah 8 pagi Dan ini masih agak gelap ya, situasi di Bandara Incheon ini juga sepi banget teman-teman Sebelum kita ambil bagasi, kita harus ngelewatin beberapa pos dan tempat ambil bagasinya tuh sepi banget Kalau udah ambil bagasi, kita bisa beli tiket bus di stand-stand yang ada Dan bisa duduk di tempat nunggunya, tempatnya juga nyaman banget kok Perjalanan aku ke Jonju ditempuh selama 3 jam, tapi kalian liat deh pemandangan dari kacanya tuh cantik banget Ada gunung-gunung sama pohon-pohon yang masih terselimuti salju Aku tuh gak bisa berhenti menatap pemandangan yang cantik ini Nah pas kita udah sampe, kita langsung dijemput dan check-in ke dormnya Jadi ini dorm aku, kita runtuh dulu ya Setelah di sebelah kanan tadi ada rak sepatu Di sebelah kirinya tuh ada WC, WC-nya cukup gede dan bersih Ini dalam WC-nya ada shower, bisa air anget juga Dan emang gak ada jet shower, tapi kompartemennya banyak, which is really good Terus meja belajarnya sama ranjangnya tuh ada 2 Karena harusnya ini kamar 2 orang ya teman-teman Tapi karena buat karantinanya jadi sendiri Nah ini meja belajarnya tuh banyak tempat-tempat buat naro-naro barang Terus di ranjangnya tuh disebelahnya juga ada colokan Yang pastinya tuh cocok banget buat anak milenial Dan ini ada balkonnya buat aku jemur baju gitu Nah ini pemandangannya dari jendela kamar aku teman-teman Cantik banget kan?